Seni Pemandu Bintang Mata Siaping sepertinya mengandung cahaya bintang. Banyak misteri seni pemandu bintang muncul di benaknya. Pada saat ini, langit tampak gelap, dan bintang-bintang menutupi kehampaan. Satu demi satu, bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam, terus-menerus bergetar dan menarik energi. Helai demi helai energi berbintang jatuh dan ditanamkan ke setiap sudut tubuh Siaping. Energi berbintang dengan cepat berkumpul dan akhirnya terkondensasi menjadi jimat ajaib. Itu tampak seperti bintang berujung lima di luar, dan sepertinya berisi galaksi di dalamnya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di dalam. Gemuruh gelombang Saat seni pemandu bintang diringkas menjadi jimat ajaib, tubuh Siaping beresonansi dengan bintang-bintang di alam semesta. Energi bintang yang tak ada habisnya diproyeksikan dari kehampaan dan memasuki tubuhnya. Satu demi satu, bintang muncul di titik akupunturnya. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi bagan bintang. Cahaya bintang tersebut saling tarik-menarik, membentuk sebuah galaksi yang saling terhubung. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bintang. Pada saat ini, darahnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan bintang. Energi biru langit muncul di permukaan kulitnya dan meresap ke setiap sudut tubuhnya. Konstitusi bintang Siaping mengepalkan tangannya. Ia merasa tubuhnya telah mengalami perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia bisa menghancurkan meteorit hanya dengan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya sangat kuat. Seolah-olah ia telah ditempa menjadi bintang, tidak bisa dihancurkan. Itu seperti meteorit luar angkasa yang telah ditempa oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pikiran dan nafas, jutaan bintang seakan menari mengikuti nafasnya. Dia bisa dengan mudah menggunakan kekuatan bintang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Samar-samar, 360 bintang muncul di titik akupunturnya. Mereka mengalir dengan aura kacau dan berputar perlahan. Seolah-olah bagan bintang dari alam luar dibangun di tubuhnya. Bagan ini memiliki kekuatan untuk menekan alam semesta dan mendorong sembilan langit dan sepuluh bumi. Tidak diragukan lagi, ini adalah tanda keberhasilan pengembangan konstitusi bintang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan konstitusi bintang sangat menakutkan. Itu tidak kalah dengan tubuh dewa hantu, tubuh dewa bela diri, tubuh berkobar, tubuh kacau, tubuh yinyang, tubuh lima elemen, dan konstitusi khusus terkenal lainnya di alam semesta. Ia dikenal sebagai salah satu konstitusi terkuat di alam semesta dan tidak terkalahkan pada suatu zaman. Terlebih lagi, setelah mengembangkan konstitusi semacam ini, seseorang juga dapat menggunakan kekuatan bintang. Dong! Siaping maju selangkah dan meninju. Jimat seni atraksi bintang menari-nari di udara, dan sebuah planet jatuh dari langit. Segera, gravitasi di sekitar meningkat ratusan kali lipat, meliputi area seluas 100 mil. Segala sesuatu di area ini terkena gaya gravitasi yang mengerikan. Beberapa bahan yang lebih lemah langsung dihancurkan menjadi bubuk. Seluruh tanah sepertinya telah runtuh lebih dari 10 meter, menyebabkan suara gemuruh. Dia benar-benar bisa mengendalikan gravitasi. Mata siaping bersinar, dan dia memadatkan Star Attraction Art menjadi jimat kemampuan ilahi. Segera, kemampuan ilahi gravitasi lahir. Dia bisa mengendalikan gravitasi alam semesta dan mengerahkannya pada musuh-musuhnya, membuat mereka merasa seperti sedang membawa sebuah planet di punggung mereka. Menghadapi kekuatan supernatural semacam ini, musuh biasa bahkan tidak akan mampu berdiri kokoh di depan wajah bintang. Musuh yang lebih lemah akan langsung terguncang hingga paru-paru mereka hancur, dan mereka akan merangkak di tanah dengan tulang remuk. Seni Ketertarikan Bintang Yang Sangat Kuat Siaping semakin merasakan kekuatan teknik budidaya ini, seni pemandu bintang mencakup segalanya. Setelah dikembangkan ke tingkat tertentu, kemampuan ilahi akan lahir, dan ia akan memiliki kekuatan untuk menyimpulkan 10 ribu teknik. Dengan Star Guiding Art sebagai fondasinya, teknik ini dapat berkembang menjadi puluhan ribu teknik ofensif di dunia. Ini adalah warisan tertinggi dari Sekte Bintang. Dengan seni pemandu bintang, tidak diperlukan kemampuan ilahi atau teknik rahasia lainnya. Mereka yang mengembangkan teknik budidaya ini perlahan-lahan dapat melatih kemampuan ilahi musuh dalam pertempuran dan mengubahnya menjadi milik mereka. Dan, ini sudah berakhir. Dengan keras, Siaping tiba-tiba merasa bahwa dia telah meninggalkan kondisi pencerahan. Kecepatan berpikirnya yang 10 ribu kali lebih cepat langsung berhenti, dan dia kembali ke keadaan semula. Segera, dia merasakan bahwa kecepatan dia memahami seni mistik jalur bela diri jauh lebih lambat. Awalnya, dia ingin mengubah beberapa seni bela diri yang dia miliki menjadi seni mistik jalur bela diri, tetapi sekarang dia telah meninggalkan kondisi pencerahan, dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Aku tidak menyangka satu hari satu malam akan berlalu begitu cepat. Siaping menghela nafas, kultivasi tidak lekang oleh waktu. Ia merasa baru beberapa jam berlalu, namun ia tidak menyangka siang dan malam akan berlalu begitu cepat. Kecepatannya sangat cepat. Dia juga telah berhasil mengembangkan sebelas kemampuan ilahi bela diri dao. Setiap kemampuan ilahi sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menyapu bersih lawan-lawannya. Bahkan bisa mengubah langit dan bumi. N. Tiba-tiba, Siaping merasa perubahan pada tubuhnya sepertinya belum berakhir. Saat dia memadatkan sebelas kemampuan ilahi dao bela diri dan maju ke alam kemampuan ilahi, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga dengan panik dibuka segelnya. Seribu, dua ribu, tiga ribu. Pada akhirnya, total sepuluh ribu sel Golden Crow of Hell benar-benar terbuka. Kekuatan agung dari garis keturunan gagak emas neraka segera menutupi tubuhnya, memurnikan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dong, dong, dong. Pada saat ini, hati Siaping tampak sangat kuat. Itu seperti deru genderang perang, seperti bel pagi dan genderang sore, atau seperti bunyi bel kekacauan yang menyebabkan dunia bergema. Bersamaan dengan detak jantungnya, getaran mengerikan pun dihasilkan. Dengan keras, gunung tempat dia berada langsung runtuh. Sebuah gunung setinggi ribuan meter hancur dan terguncang menjadi bubuk. Sejumlah besar pasir melayang dan melayang ke tempat lain. Di sisi lain, tubuh Siaping melayang di udara, bebas dari gravitasi. Jantungnya masih berdebar kencang, seperti lahirnya kehidupan baru. Hati gagak emas neraka Siaping segera tahu bahwa ketika 10 ribu sel gagak emas neraka dibuka segelnya, hati gagak emas neraka di tubuhnya telah sepenuhnya terbangun dan menghasilkan kemampuan ilahi garis keturunan gagak emas neraka. Jantung ini sepertinya terkondensasi dari magma merah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan. Itu seperti jantung magma, dan saat ini sedang berdetak di panas terik, mengeluarkan suara berdebar. Jantung ini mampu memancarkan kekuatan lava yang tak ada habisnya, yang mengalir ke setiap pembuluh darah di tubuh, bahkan meresap ke setiap sel di tubuh. Sangat kuat. Pada saat ini, Siaping akhirnya tahu betapa kuatnya gagak emas neraka. Setelah membangkitkan hati ini, kekuatan hidupnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti bayi binatang dewa. Selama jantungnya tidak hancur, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia bisa pulih dengan cepat. Bahkan jika anggota tubuhnya patah, dengan hati gagak emas neraka di sini, dia bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Bahkan hati yang kuat ini memberi tubuhnya kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan ketika berdiri di udara, dia seperti raksasa api yang bisa menyerap kekuatan api yang tak ada habisnya. Dong. 1212. Hem. Tiba-tiba, Siaping merasakan sedikit jantung berdebar. Dia mendonga dan melihat awan gelap menutupi langit. Dia tidak tahu kapan awan gelap ini menutupi area sekitar 10.000 mil. Dari kedalaman lubang hitam, awan petir melonjak dan mengembun menjadi substansi, berderak. Setiap petir bagaikan tombak dewa, memancarkan aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar. Jelas, ketika garis keturunan gagak emas neraka Siaping menerobos, itu juga menarik hukuman surgawi. Dan kali ini, kesengsaraan petir lebih mengerikan dari sebelumnya. Ada total 27 hukuman petir. Kekuatan setiap petir cukup untuk dengan mudah membunuh seorang penggarap ranah kekuatan ilahi. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang saya provokasi? Mengapa saya disambar petir lagi? Ini tidak seperti ahli bidang retribusi guntur. Corin, yang bersembunyi di samping Siaping, melebarkan matanya dan mengontraksikan pupilnya. Dia tidak bisa mengerti. Dia pernah melihat Siaping menghadapi kesengsaraan petir sebelumnya, tapi dia pikir itu mungkin kebetulan. Namun siapa sangka setelah maju ke alam kekuatan ilahi, hal itu akan terjadi lagi, dan kekuatannya akan meningkat entah berapa kali lipat. Meskipun hukuman petir ke-27 hanya sembilan lebih banyak dari hukuman petir ke-18, hukuman itu tidak hanya lebih menakutkan dari segi kuantitas, tetapi juga tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Ayo! Terlepas dari apa yang dipikirkan Corin saat ini, Siaping menatap ke langit. Dia tidak takut saat ini. Sekarang setelah dia membangunkan hati gagak emas neraka, vitalitasnya luar biasa kuatnya. Selama dia tidak terbunuh seketika, dia bisa segera pulih dari luka-lukanya. Jika ada yang ingin bertarung berlarut-larut dengannya, itu berarti mendekati kematian. Bahkan jika kekuatan dari 27 hukuman petir sangat menakutkan, dia yakin dia bisa menahannya. Dong! Dong! Dalam sekejap mata, sambaran petir ungu turun dari langit. Mereka setebal ember dan mengandung energi penghancur, cukup untuk dengan mudah membelah gunung menjadi beberapa bagian. Membunuh. Siaping meninju, mengandung energi tinju yang mengerikan. Kekuatan api di tubuhnya meledak, seolah-olah dewa api telah datang ke dunia, langsung membombardir petir tersebut. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Tabrakan kekuatan api dan kekuatan guntur seperti tumbukan dua planet. Energi yang dihasilkan tersapu habis. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh gunung di sekitarnya rata dengan badai, dan separuh puncak gunung terhempas. Bentrokan langsung seperti itu tampaknya telah membuat marah kesengsaraan surgawi. Dalam sekejap, ratusan petir ungu turun pada saat bersamaan. Seperti rudal, semuanya menabrak kepala Siaping dan meledak pada saat bersamaan. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Siaping segera mengaktifkan kemampuan ilahinya. Tubuhnya langsung ditutupi lapisan penghalang spasial. Tanda padat muncul di permukaan penghalang, menyerupai pola cangkang kurakura purba. Petir ungu dengan mudah diblokir olehnya, sehingga tidak terluka. Namun meski begitu, kekuatan uji coba guntur sangat mengerikan. Itu berisi kekuatan penetrasi yang menakutkan, menyebabkan kidan darah Siaping bergejolak dan mana di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda gangguan. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan petir akan menjadi semakin menakutkan. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. 27 kesengsaraan petir membombardir Siaping selama 3 hari 3 malam. Baut petir tebal turun satu demi satu, tidak memberi Siaping waktu untuk beristirahat. Kekuatan kesengsaraan petir seperti itu mengoyak bumi dan meratakannya dengan tanah. Gunung-gunung runtuh, hutan hancur, dan binatang buas yang terkena dampaknya berubah menjadi abu. Hampir semuanya musnah. Medan perang bergulir sejauh ribuan kilometer. Bisa dikatakan kawasan ini sempat menjadi tempat terlarang bagi kehidupan. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan suara gemeretak petir, dan dari waktu ke waktu, terdapat bekas percikan petir. Diperkirakan dalam 100 tahun, tidak akan ada kehidupan di tempat ini, dan sisa kekuatan guntur akan muncul dari waktu ke waktu, menghancurkan kehidupan, dan di mana-mana dipenuhi aura destruktif. Hu hu hu. Pada saat ini, Xia Ping setengah berlutut di lubang yang dalam, terengah-engah, dan berkeringat banyak. Meskipun dia telah maju ke alam kemampuan ilahi dan memadatkan total 11 kemampuan ilahi Daubela Diri, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun menghadapi 27 kesengsaraan petir, itu masih cukup untuk membunuhnya. Tubuhnya hangus hitam, dan penampilannya seperti arang. Darah mengalir keluar, dan dia sepertinya telah berubah menjadi manusia berdarah. Darah yang menetes ke tanah langsung berubah menjadi lahar, membentuk sungai lahar, mengubah daratan menjadi lautan api, dan api pun ikut berkobar. Suhu di sekitar juga meningkat, dan asap tebal membubung seolah-olah ini adalah akhir dunia. Untungnya, dia telah membangkitkan hati gagak emas neraka, dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Jadi, meski berkali-kali terpaksa diambang kematian, dia tetap bertahan. Ini akhirnya berakhir. Xia Ping sangat gembira, dan dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya. Sepertinya luka-lukanya serius, dan setiap inci kulitnya retak, namun kenyataannya, dengan jantung gagak emas neraka, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terlebih lagi, dia sudah terbiasa disambar petir, dan tubuhnya bahkan telah menyerap banyak esensi petir, yang tersembunyi jauh di dalam selnya. Dari waktu ke waktu, energi petir akan meledak dan mendesis. Energi petir tersebut juga mengaktifkan sel-selnya, dan memperkuat potensi tubuhnya. Setelah jangka waktu tertentu, dia akan dapat pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Mungkin aku harus mencari kesempatan untuk mempelajari kemampuan ketuhanan Daubela diri yang berhubungan dengan petir, dan itu mungkin lebih mudah untuk dipelajari. Mata Xiaoping bersinar, dia telah terkena kesengsaraan petir begitu lama, dan tubuhnya telah mengumpulkan banyak esensi petir. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang di dunia yang memiliki energi petir sebanyak itu di tubuhnya seperti dia. Ini adalah keuntungan dari tidak mati setelah menderita kesengsaraan petir. Terlebih lagi, jika dia mempelajari kemampuan dewa petir, mungkin akan jauh lebih mudah menghadapi kesengsaraan petir di masa depan. Kalau tidak, jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mati tersambar petir. Aneh sekali. Corin juga melihat adegan ini. Awalnya, fenomena Xiaoping yang maju ke alam kemampuan ilahi cukup mengejutkan, tetapi dia tidak menyangka akan muncul kesengsaraan petir yang begitu mengerikan. Jika itu adalah seorang kultifator tingkat kemampuan ilahi biasa, dia pasti sudah mati tersambar petir pertama. Bagaimana dia bisa bertahan selama tiga hari tiga malam, dan bahkan bertahan dari 27 gelombang kesengsaraan petir. Tapi sekali lagi, kultifator tingkat kemampuan ilahi mana yang begitu aneh hingga benar-benar menghadapi kesengsaraan petir di alam ini. Secara umum, hanya mereka yang maju ke alam kesengsaraan petir dan akan melangkah ke alam sage yang akan menghadapi kesengsaraan petir. Tapi anak ini menderita kesengsaraan petir sekarang, itu sungguh tak terbayangkan. Corin mengatakan bahwa dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu, dan itu sungguh tidak terbayangkan. Mungkin saja anak ini benar-benar penjahat, dan langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya, dan surga ingin memukulnya sampai mati. Hanya saja kehidupan orang ini sangat sulit, dan dia tidak bisa dibunuh sampai mati. Hati-hati, Xia Ping, sepertinya ada pesawat luar angkasa yang datang. Tiba-tiba, Corin langsung merasakan sesuatu. Sistem deteksi menemukan sebuah pesawat luar angkasa hitam terbang di angkasa yang jauh, dan tanda khusus terukir di permukaan pesawat luar angkasa, yang secara mengesankan merupakan syal merah. 1213. Beraninya kamu terbang di depanku. Turun. Xia Ping mengangkat kepalanya dan dengan tenang melihat selusin bandit syal merah yang bergegas ke arahnya. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat ini, seluruh dunia tampak jatuh ke dalam kegelapan. Sebuah bintang besar jatuh dari kehampaan, membentang melintasi langit. Gumpalan cahaya bintang melilit bintang ini, seolah mengubah dunia menjadi dunia bintang. Perlahan-lahan berputar, memancarkan aura kuno, sakral, dan kacau. Apa? Selusin bandit syal merah bahkan tidak berjarak puluhan meter dari Xia Ping. Saat bintang ini muncul, mereka langsung merasakan tekanan yang mengerikan di tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang memikul gunung setinggi seribu meter di pundak mereka. Bang, bang, bang. Awalnya mereka masih terbang di udara, bebas dari gravitasi. Namun saat ini, mereka seperti burung tanpa sayap, berjatuhan satu demi satu, seperti meteorit, menghantam tanah. Tiba-tiba, belasan bandit syal merah itu seperti kura-kura tergeletak di tanah, seolah-olah sedang membawa gunung lima jari di punggungnya. Tanah di sekitar mereka hancur lebih dari 10 cm. Beberapa bebatuan dan pecahan batu retak dan pecah di tempat, berubah menjadi bubuk. Mereka berjuang sekuat tenaga, wajah mereka merah, tetapi mereka tidak dapat berdiri sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa mengambil harta ajaib di tangan mereka. Mereka ditekan dengan kuat ke tanah. Dengan suara puci, beberapa bandit syal merah yang lebih lemah memuntahkan darah. Paru-paru mereka terluka parah, dan tulang mereka berderit. Sepertinya retakan muncul di tulang mereka. Seluruh tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa. Apa yang telah terjadi? Ini sangat berat. Sial, apa yang terjadi? Apa yang anak itu lakukan pada kita? Sekelompok bandit syal merah merasa ngeri dan panik. Saat ini, mereka merasakan teror dari kekuatan pemuda misterius ini. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya dan tertimpa tanah seperti anjing mati, tidak bisa bergerak. Bisa dibilang kali ini, mereka menendang lempengan besi. Sihir gravitasi? Anak ini telah menguasai sihir seni bela diri yang berhubungan dengan gravitasi. Tria yang terluka karena pisau itu berteriak. Dia berpengetahuan luas dan segera mengetahui apa yang dia temui. Jelas sekali, pemuda misterius ini telah mempelajari sihir gravitasi dan dapat mengendalikan gravitasi dunia. Seni dewa seperti itu jarang terjadi bahkan di alam semesta, dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Sebagian besar penggarap seni dewa hanya bisa mempelajari beberapa seni dewa sederhana yang tidak terlalu kuat. Dalam menghadapi mistik jalur bela diri yang kuat ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Sebaliknya, pria berwajah bekas luka itu merasa ngeri. Dia pernah melihat seni dewa gravitasi sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat seni yang begitu kuat hingga puncak seni dewa seperti dia tidak bisa bergerak. Mati! Siaping dengan acu tak acu memandangi sekelompok bandit berjilbab merah yang tergeletak di tanah. Niat membunuhnya melonjak dan memenuhi udara, menyebabkan pria yang terluka itu dan yang lainnya menggigil. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, seolah-olah mereka dapat melihat akhir umur mereka. Berhenti! Mereka adalah anak buah pencuri syal merahku. Kamu berani membunuh mereka. Apakah kamu lelah hidup? Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari pesawat luar angkasa yang sedang terbang tinggi di langit. Jelas sekali, orang-orang di pesawat luar angkasa melihat bahwa rekan mereka berada dalam krisis hidup dan mati. Mereka segera menyalakan pengeras suara dan meraung keras, berusaha menghentikan Siaping melakukan pembunuhan. Di saat yang sama, sistem senjata pesawat luar angkasa segera diaktifkan. Moncongnya bergemuruh saat menunjuk ke arah Siaping, memperlihatkan ekspresi mengancam. Tampaknya jika Siaping bergerak, mereka akan meledakkannya sampai mati. Di hadapan meriam laser pesawat luar angkasa, bahkan seorang penggarap seni dewa pun tidak akan mampu menahannya. Bagus, ini sungguh luar biasa. Tria yang terluka dan yang lainnya merasa bahwa mereka memiliki kehidupan baru. Untungnya, mereka masih memiliki rekannya di pesawat luar angkasa. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Mereka percaya bahwa dengan ancaman meriam laser pesawat luar angkasa, anak ini pasti tidak akan berani bergerak kecuali dia tidak ingin hidup dan ingin binasa bersama mereka. Namun, karena dia bisa berkultivasi hingga tingkat ini dan memiliki masa depan cerah, mengapa dia mati demi sekelompok bandit berjil merah? Bahkan jika mereka menggunakan lutut mereka untuk berpikir, mereka akan tahu bahwa itu tidak mungkin. Cepat menyerah! Jika kamu terlambat selangkah, aku akan meledakkanmu sampai mati. Kamu berani melawan kami, para bandit berjilbab merah. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Di pesawat luar angkasa, suara arogan terdengar lagi. Jelas sekali bahwa Xiaoping ada dalam genggamannya. Mereka mengandalkan meriam laser pesawat luar angkasa. Bahkan seorang penggarap seni dewa dapat dengan mudah dibunuh. Mereka yakin akan kemenangan mereka. Bising! Xiaoping dengan dingin mendengus. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Boom! Gelombang-gelombang! Gravitasi yang mengerikan meningkat puluhan kali lipat, menghancurkan pria yang terluka dan yang lainnya. Itu seperti bintang besar yang jatuh dari langit, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak-tidak-tidak! Pria yang terluka dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka anak di depan mereka berani mengambil tindakan melawan pesawat luar angkasa. Mereka terkejut sampai mati di tempat, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Dong! Detik berikutnya, sebuah lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 km muncul di tanah. Ada juga lebih dari 10 mayat bandit berjilbab merah di tanah. Mata mereka terbuka lebar. Jelas sekali bahwa mereka mati dengan penuh kesedihan. Bajingan sialan, kamu benar-benar berani bergerak. Kamu berani membunuh bandit berjilbab merah kami. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan segera memenuhi keinginanmu. Segera tembak, bunuh dia, dan ledakan dia menjadi debu kosmis. Di pesawat luar angkasa, sekelompok bandit berjilbab merah sangat marah. Mereka sangat marah. Saat ini, anak tersebut tidak takut dengan ancaman meriam laser dan membunuh orang-orang di depannya. Dia sangat sombong. Gemuruh. Mereka segera mengoperasikan sistem senjata pesawat ruang angkasa, mengunci siaping, mengisi meriam laser, dan segera menembak. Siyu! Dalam sekejap, lebih dari sepuluh meriam laser di pesawat luar angkasa ditembakkan secara bersamaan. Energi meledak, berpotongan satu sama lain, membentuk jaring kematian yang menyelimuti segalanya. Jika terkena meriam laser, bahkan seorang penggarap seni dewa pun akan mati. Bahkan gunung pun akan menguap. Ini adalah senjata perang alam semesta, yang tak terkalahkan. Di planet primitif, pesawat luar angkasa seperti itu cukup untuk membantai manusia primitif di planet tersebut puluhan kali lipat. Hah! Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Karena dia berani bergerak, itu pasti sangat mudah. Para bandit berjilbab merah itu mengira meriam laser bisa membunuhnya. Hanya peng langkah. Dalam sekejap, dia mengoperasikan seni bela diri ini. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi kunpeng dan menyatu ke dalam kehampaan. Hanya dengan satu langkah ke depan, dia langsung bergerak puluhan kilometer, menghindari semua meriam laser. Dong! Dong! 1214 Haha! Matilah! Bajingan sombong! Dia benar-benar ceroboh. Dia benar-benar berani menghadapi meriam laser dari pesawat ruang angkasa kita. Bahkan jika dia seorang kultifator alam transcendent, dia akan diledakan sampai mati tanpa ada peluang untuk selamat. Layani dia dengan benar. Dia berani membunuh saudara-saudaraku. Inilah konsekuensinya. Sangat disayangkan hulausan dan yang lainnya meninggal di sini tanpa alasan. Sungguh ketidakadilan. Di pesawat luar angkasa, ketika meriam laser meledak, banyak pencuri shell merah mengertakkan gigi. Mereka merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Jarang sekali bisa membunuh seorang penggarap alam transcendent yang begitu kuat. Namun, ketika mereka memikirkan kematian hulausan dan yang lainnya, mereka sangat marah. Mereka tidak menyangka akan menghadapi bahaya yang tidak dapat dijelaskan di planet primitif ini. Terlebih lagi, mereka mati di tangan orang pemarah. Sungguh sebuah ketidakadilan. Oh tidak, anak itu belum mati. Tiba-tiba ada yang berteriak. Mustahil. Di pesawat luar angkasa, banyak pencuri shell merah yang langsung membantah. Mereka merasa mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup di bawah pemboman lebih dari selusin meriam laser, bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam transcendent. Memang benar, anak itu ada di depan. Pencuri shell merah menunjuk ke kamera pengintai di depannya dengan ngeri. Melalui sistem deteksi pesawat luar angkasa, mereka menemukan benda hidup masih melayang di udara, memandang mereka dari jauh. Semua orang menoleh dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Melalui sistem deteksi pesawat ruang angkasa, mereka melihat siaping berdiri di udara di kejauhan, tanpa cedera. Sial, dia benar-benar belum mati. Apa yang terjadi tadi? Kenapa dia tidak mati? Ini terlalu aneh. Apakah sistem senjatanya rusak? Banyak pencuri shell merah merasakan sedikit kepanikan. Jika bahkan meriam laser tidak dapat membunuh pihak lain, bukankah mereka tidak berdaya melawan anak ini? Teman mereka mati sia-sia. Ayo kita bunuh dia lagi. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh orang ini. Teriak pencuri shell merah. Dia dengan panik menekan tombol untuk mengaktifkan senjatanya. Siu, siu, siu. Tiba-tiba, lusinan sinar energi melesat ke arah siaping. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu masih terlalu lambat di depan kun peng steps siaping. Waktu antara mengisi daya dan menembakkan meriam laser cukup baginya untuk bergerak puluhan kilometer. Tidak mungkin untuk menangkap sosoknya. Mungkin senjata pesawat luar angkasa bisa mengunci auranya dan meledakannya sampai mati, tapi sistem senjata pesawat luar angkasa ini jelas tidak sekuat itu. Pencuri shell merah tidak memenuhi syarat untuk memiliki sistem senjata seperti itu. Dengan suara mendesing, sosok siaping muncul di sisi lain pesawat luar angkasa. Bajingan. Ekspresi pencuri shell merah sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa membunuh pihak lain bahkan setelah menembakkan meriam laser. Ini tidak akan berhasil. Kecepatan bocah ini terlalu cepat. Kita tidak bisa menangkap sosoknya sama sekali. Banyak bandit shell merah yang mengertakkan gigi. Mereka sangat tidak rela. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan kecepatan ini, pesawat luar angkasa mereka tidak akan mampu membunuh anak ini. Tunggu, apa yang orang itu coba lakukan? Tiba-tiba, seseorang melihat sosok siaping berkedip-kedip saat dia mendekati kapal mereka. Apakah dia ingin menyerang pesawat luar angkasa kita? Apakah kamu bercanda? Kapal kita terbuat dari baja khusus dan dilindungi oleh perisai energi. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator tingkat dewa, dia tidak dapat menembus pertahanan kita. Benar, apapun yang ingin dia lakukan, itu sia-sia. Banyak bandit shell merah yang mencibir lagi dan lagi. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh pelaku kejahatan ini, mustahil bagi pihak lain untuk membunuh mereka melalui pesawat luar angkasa. Paling-paling, mereka hanya bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk pergi. Korin, apakah kamu menemukan mesin pesawat luar angkasa ini? Saat ini, siaping mendekati pesawat luar angkasa dan bertanya pada Korin. Ketemu, itu di sisi kiri atas kamu. Korin memulai sistem deteksi dan segera menemukan mesin yang sangat penting dari pesawat luar angkasa. Sangat bagus. Siaping mengangguk. Dia tidak bisa menghancurkan pesawat luar angkasa dengan kekuatannya saat ini, tapi jika dia menghancurkan mesin pesawat luar angkasa pihak lain dan menyebabkan ledakan besar, dia juga bisa menghancurkan pesawat luar angkasa tersebut. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba meninju. Kemampuan ilahi Marsial Dao, Tinju Dewa Matahari. Dalam sekejap, tinjunya seperti berubah menjadi lava cair. Kekuatan api yang mengerikan berkumpul di tangan kanannya. Seolah-olah matahari dikendalikan oleh tinjunya. Panas mengerikan yang dipancarkan dari tubuh siaping mencapai suhu ribuan derajat, dan udara di sekitarnya terbakar abis. Samar-samar, gagak emas neraka muncul di belakangnya. Ini adalah penguasa api. Ledakan. Tinjunya menghantam dan menghantam kulit terluar pesawat luar angkasa dengan kuat, menyebabkan seluruh pesawat luar angkasa bergetar. Kulit terluar dari pesawat luar angkasa, yang awalnya dapat memblokir banyak bahaya di alam semesta, dengan cepat meleleh di bawah nyala api ini, dan tiba-tiba sebuah lubang besar terbakar. Bahkan nyala api yang mengerikan ini langsung menembus bagian dalam pesawat luar angkasa. Bahkan jika ada perisai energi yang melindunginya, itu tidak berguna di bawah nyala api ini. Di depan esensi matahari, api iblis kekeringan, dan api mengerikan lainnya dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, kulit terluar dari pesawat luar angkasa tidak dapat menahannya sama sekali. Itu meleleh dalam sekejap, dan materialnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak bagus, lari. Di dalam pesawat luar angkasa, warna kulit dari banyak pencuri syal merah berubah. Seluruh pesawat luar angkasa bergetar. Sistem mengeluarkan peringatan keras, mendengung, dan alarm berbunyi dengan cepat. Seolah-olah pesawat luar angkasa itu dihantam meteorit. Mereka ingin segera melarikan diri, tapi sudah terlambat. Kekuatan api yang mengerikan menghantam mesin pesawat luar angkasa, dan kekuatan penghancur yang mengerikan terjadi, menghancurkan mesin tersebut secara menyeluruh. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang Pada saat ini, seluruh pesawat luar angkasa dikelilingi oleh kobaran api, dan mesinnya menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pesawat luar angkasa itu hancur berkeping-keping, seolah-olah puluhan bom nuklir telah meledak. Suara mendesing. Tubuh siaping berkedip, dan dia menggunakan langkah kunpeng. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kunpeng dan menyatu ke dalam kehampaan. Ruang di sekitarnya tampak berubah menjadi riak. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah lolos ratusan kilometer. Pada saat ini, pesawat luar angkasa juga meledak, dan kobaran api menyebar. Semua pencuri syal merah di pesawat luar angkasa tewas dalam ledakan tersebut. Bahkan jika beberapa pencuri syal merah yang kuat tidak mati dalam ledakan itu, api devian siaping telah menyebar ke seluruh pesawat ruang angkasa. Di bawah pembakaran api devian, bahkan seorang kultifator alam ilahi pun akan mati. Setelah disentuh, devian flame tidak akan padam sampai musuh terbakar menjadi abu. 1215 Hah, apa ini? Tiba-tiba, siaping memindai dengan akal sehatnya dan segera menemukan bahwa sepertinya ada lima atau enam kontainer perak di antara reruntuhan. Bahkan setelah ledakan tadi, mereka tidak mengalami kerusakan. Bahkan api yang tidak biasa tidak dapat membakar wadah-wadah ini. Ini wadah yang terbuat dari Ayd Metal. Corin langsung melihat apa itu, sepertinya kelompok pesawat luar angkasa pencuri syal merah ini punya banyak barang bagus, mereka sebenarnya bersedia menggunakan wadah semacam ini. Apa itu Ayd Metal? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Corin menjelaskan, Ayd Metal adalah logam yang relatif bermutu tinggi di alam semesta. Ia bahkan lebih keras daripada bajamika yang digunakan untuk membuat pesawat ruang angkasa. Jika api yang tidak biasa itu tidak cukup kuat, ia tidak akan melukainya sama sekali. Melelehnya poinnya sangat tinggi. Tapi logam ini sangat langka dan berharga. Wadah yang terbuat dari Ayd Metal juga merupakan barang yang sangat mahal. Untuk bisa menggunakan wadah ini untuk membawa barang, nilainya pasti luar biasa. Dia menduga bahwa pesawat luar angkasa ini seharusnya menjadi pesawat luar angkasa pengangkut pencuri shal merah, yang bertanggung jawab untuk mengangkut material berharga. Mereka tidak sengaja melewati tempat ini dan tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Ledakan. Mendengar kata-kata ini, Siaping tiba-tiba menyerang dan meninju wadah itu. Kekuatan yang mengerikan menembus ke dalam wadah, tetapi hanya bekas kepalan tangan yang muncul di wadah itu, tidak rusak. Wadah yang keras, sungguh luar biasa. Siaping mengangkat alisnya, setelah dia maju ke alam ilahi, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Bajamika pun ditembus olehnya, tapi dia tidak bisa menembus aid metal ini. Bisa dibayangkan kekerasan logam ini, sungguh luar biasa. Sudut mulut korin juga bergerak-gerak. Seberapa keras adeite metal, penggarap alam kekuatan ilahi biasa tidak dapat melukainya sedikit pun, apalagi meninjunya. Orang ini benar-benar tidak normal, kekuatannya terlalu menakutkan, dia sudah tak terkalahkan di alam ilahi. Tapi wadah ini sepertinya terkunci. Tanpa kuncinya, wadah ini tidak bisa dibuka. Sepertinya kita hanya bisa kembali ke Sekte Kiankun dan mencari seseorang untuk membuka kuncinya. Kata Korin dengan menyesal. Siaping menyentuh dagunya, tidak apa-apa, aku punya cara untuk membukanya. Dia segera memanggil Golden Slimae. Meskipun logam ini kuat, tidak ada gunanya disebutkan di depan kemampuan melahap Golden Slimae. Lendir. Golden Slimae melompat keluar dan berseru. Ia tampak penuh kerinduan pada wadah yang terbuat dari Aid Metal dan puing-puing pesawat ruang angkasa yang berserakan di tanah. Di matanya, sisa-sisa ini adalah makanan lesat, bahan yang dapat membantunya berevolusi. Ayolah, jangan berdiri pada upacara, kata Siaping. Golden Slimae menganggup dan segera melompat ke depan. Seperti awan, ia menyapu ke depan. Aid Metal tidak mampu melarikan diri dari cakar iblis Golden Slimae. Meskipun Aid Metal memang jauh lebih keras daripada Mikastil, Golden Slimae bahkan mampu mencerna artefak suci. Aid Metal tidak ada artinya. Dua jam kemudian, wadah berbahan adem metal ludes abis. Dengan baik. Segera, Golden Slimae bersendawa dan memuntahkan semua yang ada di dalam wadah, menuangkannya ke seluruh tanah. Hem, cincin spasial. Siaping mengangkat alisnya, dia menemukan lima atau enam cincin spasial telah terlepas. Dia menduga sejumlah besar sumber daya disimpan di lingkaran spasial ini. Namun, untuk melindungi cincin spasial tersebut, mereka justru mengeluarkan wadah yang terbuat dari Aid Metal. Itu adalah pertunjukan yang sangat megah, dan tidak ada yang tahu harta apa yang ada di dalamnya. Tidak mungkin, ini nasi. Perasaan ilahi siaping meresap ke dalam dan segera menemukan bahwa cincin spasial ini menyimpan sejumlah besar beras, dengan berat tidak kurang dari satu ton. Tapi setiap butirnya sangat tidak biasa, seperti kristal, mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Menciumnya sedikit, pembulu darah di tubuhnya tampak bergerak, mengandung energi yang tak terbatas. Dia mengeluarkannya dan membiarkan Corin membedakannya. Segera, mata Corin menampakkan secercah cahaya, ini bukan nasi biasa, tapi nasi wangi kristal. Nasi wangi kristal, siaping memandang Corin. Corin menjelaskan, ini adalah makanan bermutu tinggi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nasi biasa. Dikatakan bahwa lingkungan tempat ia tumbuh sangat istimewa, ia perlu tumbuh di tanah tumbuh sembilan surga, dan pada saat yang sama, dibutuhkan sejumlah besar ramuan berharga dan darah binatang buas untuk mengairi siang dan malam. 33 tahun untuk tumbuh, 33 tahun untuk matang, 33 tahun untuk membentuk padi, dan dibutuhkan hampir 100 tahun untuk tumbuh. Tak ternilai harganya, beras ini saja bernilai 300 juta dolar semesta. Apa? Siaping terkejut, beras ini saja bernilai 300 juta dolar semesta. Dia tahu betapa tingginya nilai dolar semesta. 300 juta dolar semesta dapat membeli berbagai jenis senjata ajaib dan buku rahasia seni bela diri. Tapi beras ini saja bernilai 300 juta dolar semesta, itu terlalu dilebih-lebihkan. Tidak mengherankan jika kelompok pencuri syal merah sangat berhati-hati. Lagi pula, jika beras wangi kristal ini dicuri, maka akan terjadi kerugian sebesar 300 juta dolar semesta, dan tidak ada yang dapat memikul tanggung jawab ini. Apa hebatnya nasi ini? Siaping bertanya. Dari lingkungan pertumbuhannya yang keras, terlihat betapa berharganya beras ini. Corin berkata dengan suara yang dalam, jika kamu menggunakan nasi ini setiap hari, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan sihir tubuhmu dan meningkatkan bakat seni bela dirimu. Yang paling penting adalah tidak ada efek samping, dan itu dapat meningkatkan kekuatan sihir tubuhmu secara tak terbatas. Tidak ada efek samping. Siaping berseru kaget. Dia akhirnya mengerti betapa berharganya beras ini. Perlu diketahui bahwa obat mempunyai tiga bagian racun. Mengonsumsi banyak pil obat akan selalu membuat tubuh mengalami resistensi. Jika pil obat tertentu diminum terlalu banyak, maka pil tersebut tidak akan berpengaruh pada tubuh. Tapi beras wangi kristal ini, tidak peduli berapa banyak yang diminum, tidak ada efek samping, dan juga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan sihir Anda, dan bahkan memurnikan bakat seni bela diri Anda. Jika hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka akan lebih buruk lagi. Itu benar. Corin berkata, nasi ini adalah makanan penting di beberapa keluarga bangsawan kuno. Mengambil semangkuk kecil nasi ini setiap kali makan, seiring berjalannya waktu, bahkan orang yang biasa-biasa saja akan dipromosikan menjadi seorang jenius, dan seorang jenius akan dipromosikan menjadi seorang jenius yang tiada taranya dengan potensi yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa keras mereka berlatih setiap hari, mereka tidak dapat memanfaatkan potensi tubuh mereka secara berlebihan. Oleh karena itu, keturunan dari keluarga bangsawan kuno ini berkembang dengan kecepatan kilat, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saya tidak menyangka bahwa pencuri syal merah ini benar-benar dapat menemukan satu ton beras wangi kristal. Saya tidak tahu apakah mereka merampok dari suatu tempat, atau apakah mereka telah menguasai basis produksi beras wangi kristal. Matanya berkedip-kedip, memperlihatkan sedikit kontemplasi. Pangkalan produksi. Siaping menyentuh dagunya. Jika pihak lain benar-benar menguasai basis produksi beras wangi kristal, mungkin kekayaan pencuri syal merah tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, semua orang ingin mendapatkan spirit rice yang begitu berharga, dan setiap keluarga langka. Saya harus memeriksanya. Untungnya, pesawat luar angkasa ini tidak hancur total. Masih ada beberapa chip komputer optik pesawat luar angkasa yang tertinggal. Jika saya menyerbunya dan mencari peta rute langit berbintang, mungkin saya bisa menemukan beberapa petunjuk. 1216. Beberapa hari kemudian. Siaping duduk bersila di puncak gunung, menyerap energi spiritual matahari dan bulan. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia akhirnya mengkonsolidasikan kultivasinya pada tahap awal alam transcendent dan mengintegrasikan kekuatannya. Saat ini, rumah ungu miliknya juga telah berkembang pesat, mencapai diameter 2000 km. Itu seperti lautan kecil dengan aliran air laut yang bergejolak. Bisa dikatakan kekuatan sihir yang dimilikinya sangat menakutkan hingga memiliki jejak mana tak terbatas. Dengan kekuatan seperti ini, jika siaping kembali ke alam surgawi, dia bisa menyapu seluruh dunia sendirian. Kekuatan satu pukulan tidak kalah dengan ledakan nuklir. Bahkan ruang rumah ungu sepertinya telah membesar ukurannya, dan sepertinya ada lebih banyak fenomena. Ada banyak bintang yang bergelantungan di langit, dan ada juga matahari di langit. Ada burung matahari yang membumbung tinggi di angkasa, kunpeng berenang di laut, pelangi menembus matahari, naga surgawi beristirahat di laut dalam, tombak dewa berdiri di dasar laut, diagram taiji yang menekan kehampaan, dan seterusnya. Jimat ajaib muncul di ruang rumah ungu, memancarkan kekuatan magis sepanjang waktu. Mereka mandiri dan tidak saling mengganggu, namun saling melengkapi dan mempengaruhi. Selama siaping menginginkannya, dia bisa langsung mengeluarkan kekuatan magis dao bela diri. Dengan budidayanya yang stabil, kekuatan tempur yang bisa dia gunakan bahkan lebih kejam daripada saat dia bertarung dengan bandit syal merah. Di saat yang sama, fisiknya bahkan lebih mengerikan. Setelah tubuh gagak emas infernal dan tubuh bintang meledak, pesawat luar angkasa biasa akan hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. Bahkan beberapa binatang dewa muda pun tidak lebih baik dari ini. Dong! Siaping dengan lembut menginjak puncak gunung, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak. Itu seperti binatang raksasa yang bangkit dari jurang maut. Gunung setinggi ribuan meter itu langsung runtuh, terbelah dari tengah, dan sejumlah besar bebatuan berjatuhan dari sekitarnya. Seluruh tubuhnya pun terbang, melompat setinggi ribuan meter. Ini bukanlah kekuatan-kekuatan magis, tapi kekuatan ledakan tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung itu. Bahkan 108 ribu pori-pori di tubuhnya memuntahkan energi esensi yang menakutkan. Untayan mereka ditembakkan seperti peluru penembak jitu, langsung merobek pegunungan di sekitarnya, menciptakan ratusan ribu lubang. Sekarang, Siaping hanyalah mesin pembunuh manusia. Jika dia memasuki medan perang, dia bisa langsung membunuh banyak musuh. Bahkan senjata modern pun tidak dapat menghentikannya. Kekuatan garis keturunan juga lebih kuat. Siaping melayang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan fisiknya. Kemampuan yang paling kuat adalah kemampuan khusus Infernal Golden Crow yang telah terbangun, yaitu mata kanan Infernal Golden Crow, sayap Infernal Golden Crow, perut Infernal Golden Crow, dan hati Infernal Golden Crow. Kebangkitan keempat jenis kekuatan ini menyebabkan darah di tubuhnya berubah menjadi magma. Warnanya emas dan hitam samar, tampak semakin murni. Itu memancarkan aura primal, kuno, dan ilahi. Jika ada yang bisa meminum darahnya, umur orang biasa akan diperpanjang lebih dari 100 tahun, dan mereka akan bebas dari penyakit dan bencana seumur hidup mereka. Jika seorang kultifator meminum darahnya, mereka juga akan meningkatkan kekuatan sihirnya dan meningkatkan bakatnya. Itu hampir sama dengan memakan ramuan yang tiada taranya. Daging suan zang yang legendaris mungkin mengacu pada Siaping saat ini. Tentu saja, peningkatan terbesar terjadi pada energi spiritual Siaping. Ledakan. Dia menutup matanya, seolah membentuk mata hati. Perasaan ilahinya tersapu, mencakup radius 2000 km dalam sekejap. Dalam jarak ini, tidak ada yang bisa lolos dari pelacakannya. Apalagi dia bisa mengamati semuanya hingga detail terkecil. Tidak ada ilusi yang bisa menahan kekuatan penetrasi Divine Sense-nya. Setelah maju ke alam Transcendent, dia juga menyerap sejumlah besar energi dari batu jiwa, yang sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Itu terus berubah dan menjadi sangat sulit. Diperkirakan hanya kekuatan jiwa saja yang jauh melampaui kekuatan seorang kultifator alam Transcendent. Bahkan seorang penggarap alam pemurnian harta karun hanya akan berada pada level ini. Dengan sedikit gerakan Divine Sense-nya, itu langsung terkondensasi menjadi pedang panjang. Dengan suara, dong, ia membombardir batu besar di kejauhan, memotongnya menjadi ribuan keping dalam sekejap. Sangat kuat. Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya. Hanya kekuatan Divine Sense-nya yang bisa menghancurkan batu. Bisa dibilang kalau dia mau, dia bisa menatap orang biasa sampai mati. Membunuh dengan mata terbuka bukanlah ilusi. Titik-titik. Suatu hari kemudian, setelah menguji kekuatannya sendiri, Siaping naik pesawat luar angkasa dan meninggalkan planet primitif ini. Seperti yang diharapkan dari beras mulia yang legendaris, beras wangi kristal. Sungguh luar biasa, Siaping memasak nasi wangi kristal yang diperolehnya dari pencuri syal merah. Saat dia makan semangkuk, dia langsung merasakan butiran nasi yang seperti mutiara meleleh di mulutnya seperti mentega. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan aroma mempesona yang memenuhi mulutnya dan menyebar ke setiap selera di tubuhnya. Dia sepertinya merasakan nafas musim semi. Pada saat yang sama, ketika beras wangi kristal memasuki perutnya, beras tersebut dengan cepat dicerna oleh perut gagak emas neraka dan diubah menjadi energi murni agung yang mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Siaping tiba-tiba merasa tubuhnya penuh energi. Tampaknya defisit yang disebabkan oleh penanaman berhari-hari telah sepenuhnya diatasi. Potensi tubuhnya juga sedikit meningkat. Beras wangi kristal tidak hanya memiliki rasa yang luar biasa, tetapi juga mengandung energi yang luar biasa. Pil obat itu tidak bisa dibandingkan dengan beras wangi kristal, sebutir surga dan bumi. Apalagi tidak ada efek samping dan bisa dikonsumsi sesuka hati. Itu sungguh suatu hal yang ajaib. Awalnya nafsu makannya sangat besar. Ia mampu menelan belasan sapi, belasan harimau, bahkan belasan gajah tanpa masalah. Namun, setelah makan lima atau enam mangkuk beras wangi kristal, dia merasakan rasa kenyang. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam beras wangi kristal. Itu cukup untuk memuaskan pemakan besar manapun. Tak heran jika beberapa keturunan keluarga zaman dahulu bisa makan semangkuk kecil setiap hari. Sekalipun mereka ingin makan lebih banyak, mereka tidak akan bisa makan karena energinya terlalu melimpah. Ini benar-benar hal yang bagus. Siaping bersendawa dan menyentuh perutnya, merasa sangat puas. Sudah lama sekali dia tidak menikmati makan malam yang begitu menyenangkan. Oh, benar, siaping. Corin tiba-tiba melompat keluar, setelah beberapa hari melakukan dekripsi terus-menerus, saya akhirnya memecahkan kata sandi mereka dan menemukan catatan perjalanan mereka dari chip pesawat luar angkasa pencuri Shalmerah. Dengan suara swash, dia melambaikan tangannya yang besar dan peta langit berbintang muncul di udara. Banyak bintang muncul di sana. Beberapa bintang dihubungkan oleh sinar cahaya, memperlihatkan peta langit berbintang. Dari peta langit berbintang ini terlihat ada dua planet di antaranya yang harus mereka singgahi. Corin menunjuk ke peta langit berbintang, yang satu pasti adalah sarang mereka, markas besar pencuri Shalmerah, dan yang lainnya kemungkinan besar adalah basis produksi beras wangi kristal. Saya telah memeriksa peta langit berbintang alam semesta yang ada, tetapi menemukan bahwa planet ini sepertinya tidak terdaftar. Ini adalah planet yang belum ditemukan. Planet ini sangat mencurigakan. Ini mungkin tempat mereka memproduksi beras wangi kristal. 1217. Ada hal seperti itu. Siaping menyentuh dagunya, sangat bersemangat. Jika dia bisa menemukan tempat yang menghasilkan banyak beras kristal, maka dia bisa mendapatkan lebih banyak beras kristal. Kalaupun ada kesempatan, dia bisa mendapatkan benih beras kristal dan memproduksinya sendiri. Jika ada pangkalan yang memproduksi beras kristal, dia bisa mendapatkan aliran beras kristal secara stabil. Yang terpenting, dia dan pencuri syal merah memiliki permusuhan, dan mereka benar-benar tidak bisa didamaikan. Jika ada kesempatan, ia bisa mencari masalah dengan pencuri syal merah dan membuat mereka menderita kerugian besar. Dia tidak keberatan melakukan hal semacam ini yang merugikan orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Tapi jika tebakanku benar, maka planet ini harus dijaga ketat, dan mungkin dijaga ketat oleh pencuri syal merah. Corin berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin menyelinap masuk, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Siaping mengangguk, pencuri syal merah adalah bandit luar angkasa yang cukup terkenal di alam semesta. Mereka mempunyai banyak ahli. Bahkan jika dia telah maju ke alam kekuatan ilahi, tidak mungkin dia masuk ke sarang pihak lain dan menimbulkan masalah. Kalau begitu, bukankah kita harus menunggu lama? Siaping mengerutkan kening, dia bukan orang bodoh, melakukan sesuatu yang dia tidak yakin berarti mendekati kematian. Itu sembrono, tidak berani. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk masuk sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kekuatan untuk masuk di masa depan. Belum tentu. Corin sedikit tersenyum, bintang segudang akan segera diperbaiki. Jika kita mengandalkan kekuatan bintang segudang, kita mungkin dapat dengan mudah memasuki planet itu dan menjarah sarang kelompok pencuri itu. Ucapnya dengan keras. Jelas, ia telah terinfeksi oleh aura bandit Siaping dan ingin menjarah sarang orang lain di setiap kesempatan. Berapa lama servisnya? Siaping bertanya dengan penuh semangat. Jika miriat stars berhasil diperbaiki, ia akan memiliki senjata pembunuh super yang dapat menyerang dan bertahan. Sesuai progres proyeknya, akan memakan waktu sekitar tiga bulan. Corin berpikir sejenak dan memberikan tenggat waktu pastinya. Baiklah, tunggu tiga bulan, lalu kita akan menjarah sarang pencuri syal merah. Siaping berkata sambil tersenyum, kali ini, kita harus memberi perhatian pada kelompok pencuri syal merah itu. Dia menantikan aksinya setelah tiga bulan. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Sudah lebih dari sepuluh hari sejak kamu menjual buku 36 Strategi Penipuan. Data penjualan gelombang pertama telah keluar. Immortal Chat berkata, sebelumnya, kamu berada dalam kondisi pelatihan tertutup, jadi Guilerma mencarimu, tapi aku menolaknya. Namun, aku sudah jelas tentang spesifiknya. Apa yang salah? Bagaimana penjualannya? Tanya Siaping. Sampai di sini, Corin menghela nafas dengan emosi dan berkata, ini sangat populer, mencapai tingkat yang menakutkan. Meski baru sepuluh hari berlalu, menurut data Germa, lima puluh juta buku telah terjual. Lima puluh juta buku. Murid Siaping berkontraksi. Ini memang merupakan angka penjualan yang sangat mengejutkan. Orang harus tahu bahwa sebuah buku bernilai seratus kredit semesta. Konsep seperti apa yang lima puluh juta eksemplar? Itu adalah lima miliar kredit semesta. Sesuai perjanjian sebelumnya, dia bisa mendapat 70 persen, artinya dia bisa mendapat 3,5 miliar universe kredits. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan jika angka seperti itu terungkap? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang harus ditipu untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Sepertinya kita menjadi kaya kali ini. Siaping berkata dengan penuh semangat. Ini benar-benar untung besar. Setelah mendengar jumlah ini, Corin tercengang. Bahkan jika dia telah hidup entah berapa ribu tahun, dan masih bersama dengan Sage, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Namun, dia belum pernah melihat orang mendapatkan uang dengan mudah. Menulis buku saja telah memberinya 3,5 miliar dolar semesta. Jika itu adalah seniman bela diri alam semesta biasa, mereka harus membunuh banyak binatang buas, memilih banyak ramuan, dan menyempurnakan banyak senjata ajaib untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan begitu banyak uang. Terlebih lagi, para seniman bela diri itu harus melewati api dan air, mempertaruhkan nyawa mereka. Namun kini, Siaping baru saja menulis sebuah buku, dan ia telah memperoleh penghasilan yang tidak dapat diperoleh orang biasa seumur hidupnya. Hanya dapat dikatakan bahwa hal semacam ini terlalu berlebihan dan tidak dapat dibayangkan. Jika bandit antar bintang tahu bahwa Siaping punya begitu banyak uang, mungkin mereka akan berbondong-bondong mendatanginya. Apalagi penjualannya baru 10 hari. Meski masa puncaknya telah berlalu, menurut perkiraan Germa, dia mungkin bisa menjual 50 juta buku lagi, dan mungkin volume penjualan akhir bisa mencapai 100 juta buku. Jika demikian, menurut perjanjian, Siaping mungkin mendapatkan 7 miliar kredit semesta. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan menjadi kaya dalam semalam tidak lebih dari ini. Apakah uangnya sudah sampai? Siaping bertanya. Corin menganggupkan kepalanya, sudah ditransfer ke rekening, pembayaran berikutnya mungkin bulan depan. Siaping menganggup, tidak masalah jika terlambat satu bulan. Bagaimanapun, dia akan segera mendapatkannya. Benar, ada satu hal lagi yang perlu ku beritahukan padamu. Corin memandang Siaping. Baru-baru ini, lelang terkemuka diadakan di planet Barker di lapangan bintang kayu hitam. Ada banyak jenis harta karun langka yang dilelang di sana. Mungkin Anda bisa pergi ke pelelangan untuk membeli beberapa harta karun. Siaping tahu bahwa Sekte Kian Kun menguasai total enam planet besar, termasuk Blazing Sun Starfield, Blackwood Starfield, Greystone Starfield, Golden Light Starfield, Blue Water Starfield, Red Earth Starfield, dan seterusnya. Lapangan bintang kayu hitam juga salah satunya. Sedangkan untuk planet Barker, itu adalah salah satu planet komersial paling terkenal di Blackwood Starfield. Ia dikenal sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya di Blackwood Starfield. Makhluk dari sekitar selusin bidang bintang terdekat akan pergi ke planet Barker untuk melakukan bisnis. Segala jenis harta karun langka dari kedalaman alam semesta akan muncul di sana. Dengan demikian, hal itu menarik banyak artis bela diri yang kuat. Dari waktu ke waktu, lelang terbaik akan bermunculan di planet itu. Segala jenis pil, ramuan, dan senjata ajaib sering muncul di sana. Dikatakan bahwa seseorang pernah melelang artefak sage. Harta karun apa yang ada di sana. Siaping bertanya. Dia tahu Corin tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir. Karena dia telah menyebutkan masalah ini, pasti ada harta karun yang cocok untuknya. Sistem Skynet, kata Corin dengan suara yang dalam. Ini adalah sistem senjata super yang dapat diperluas hingga 100 tahun cahaya. Ini hampir merupakan salah satu kristalisasi teknologi tercanggih umat manusia. Ia sangat kuat. Dikatakan bahwa di bawah jangkauan sistem Skynet dan dikendalikan oleh komputer foton, tidak ada musuh dalam jarak 100 tahun cahaya yang dapat bersembunyi. Ini dapat dikatakan sebagai sistem senjata pengintai terbaik. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan untuk mengisolasi sinyal. Jika musuh memasuki jangkauan sistem Skynet, tidak ada sinyal yang dapat dikirimkan. Bahkan jika mereka ingin masuk ke jaringan virtual, itu tidak mungkin dilakukan. Dengan sistem Skynet ini, keberadaan benua awan dapat disembunyikan dan tidak akan diketahui oleh musuh lain. Tentu saja, selain pengawasan, kekuatan penghancurnya juga sangat menakutkan. Ia terdiri dari semua jenis cermin prisma dan dapat memproyeksikan semua jenis sinar energi dalam jangkauan sistem Skynet. Hanya diperlukan satu serangan untuk menghancurkan pesawat luar angkasa. Bahkan jika puluhan ribu kapal perang luar angkasa menyerang pada saat yang sama, mereka akan hancur. Sistem Skynet bisa dikatakan sebagai sistem senjata super yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Ini sangat berharga. 1.218. Sangat kuat. Berapa harganya? Siaping tergerak. Jika Skynet ini dipasang di benua awan, tidak peduli berapa banyak kapal perang luar angkasa yang dikirim bajak laut Shell Merah, mereka akan langsung tenggelam. Benua awan juga akan menjadi sarangnya yang sangat aman, dan dia tidak perlu khawatir akan diserang oleh musuh. Harga awalnya adalah 5 miliar dolar alam semesta. Kata Corin. 5 miliar dolar alam semesta. Siaping terkejut. Dia tidak berpikir itu terlalu banyak, tapi terlalu sedikit karena sistem senjata super seperti itu bernilai setidaknya 10 miliar dolar alam semesta. Sekarang hanya 5 miliar dolar alam semesta, itu terlalu sedikit. Rasanya seperti memberikannya secara gratis. Skynet ini dulunya adalah sistem pertahanan ibu kota kerajaan mesin universal. Sistem ini selalu aman dan tidak ada yang berani menyerangnya. Corin menjelaskan, sayangnya, kerajaan mesin universal secara tidak sengaja menyinggung seorang suci, menyebabkan orang suci tersebut menjadi marah. Akibatnya, orang suci tersebut meledakkan ibu kota dengan pukulan dari jarak jauh. Setelah mengalami pukulan seperti itu, kerajaan mesin universal runtuh dan dianeksasi oleh kekuatan lain. Oleh karena itu, Skynet ini dibawa untuk dilelang. Orang suci sungguh menakutkan. Siaping tidak menyangka Skynet itu begitu kuat sehingga bahkan tidak bisa menahan pukulan dari seorang suci. Namun, mustahil bagi benua awan untuk menyinggung seorang suci. Seorang suci begitu tinggi dan perkasa sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Tentu saja, jika ada yang tersinggung, mereka hanya bisa lari atau menutup mata dan menunggu kematian. Dia memperoleh Skynet hanya untuk berjaga-jaga terhadap bandit atau kekuatan luar angkasa lainnya yang memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan Skynet sudah cukup. Itu benar-benar tak terkalahkan di bawah level Sein. Tapi meski begitu, sistem senjata ini tidak bisa semurah itu, tanya Siaping bingung. Corin tersenyum tipis. Sejujurnya, sistem senjata ini sebenarnya bernilai kecil di alam semesta. Kekuatan super dengan sumber keuangan seperti itu sebenarnya memiliki sistem senjata yang lebih kuat, berbagai formasi pembatasan, dan berbagai formasi pembunuhan alami. Saya khawatir bahkan seorang suci pun bisa terbunuh, jadi Skynet belaka bukanlah apa-apa. Beberapa kekuatan lemah tidak dapat mengambil uang sebanyak itu sama sekali. Bagi mereka, 100 juta dolar alam semesta adalah angka yang sangat besar. Mereka tidak dapat mengambil 10 miliar dolar alam semesta bahkan jika Anda mengalahkan mereka sampai mati. Sebenarnya Skynet ini sudah beberapa kali dilelang, tapi setiap kali tidak terjual. Tidak ada yang mau boros, jadi harga awalnya diturunkan lagi dan lagi. Siaping mengangguk. Dia juga memahami logika ini. Sistem Skynet sebagai sistem senjata sebenarnya tidak terlalu berguna untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ini sangat berguna bagi beberapa kekuatan dan organisasi. Bagaimanapun, itu hanya bisa diperbaiki di satu tempat. Kalau tidak ada sarangnya, percuma saja membelinya. Dengan uang tersebut, akan lebih baik membeli harta alam lainnya untuk menambah kekuatan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang membutuhkan sistem senjata ini dan memiliki kemampuan finansial untuk membelinya. Itu normal jika tidak terjual beberapa kali. Tetapi saya memiliki paling banyak 4 miliar kredit semesta. Jika saya ingin membelinya, saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Siaping berkata dengan suara rendah. Sebelumnya, ia memiliki 590 juta universe dolar, ditambah 3,5 miliar universe dolar yang didapatnya dari penjualan buku tersebut. Dia hanya memiliki 490 juta dolar semesta. Dia setidaknya kekurangan 1 miliar. Corin tersenyum tipis, apakah kamu lupa? Anda adalah VIP bank semesta, dan Anda juga memiliki tabungan 4 miliar dolar semesta, nilai kredit Anda meningkat pesat. Batas pinjaman Anda saat ini dari bank semesta adalah 10 miliar. Itu mengangkat satu jari. Baiklah, ayo segera menuju ke Barker Planet. Siaping segera mengambil keputusan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dia akan meminjam sejumlah uang untuk membeli sistem SkyNet dan mengatasi kekhawatirannya. Uang bisa didapat lagi, tapi kalau keluarganya tiada, maka benar-benar hilang. Oleh karena itu, ini adalah masalah pertama yang harus diselesaikan. Begitu dia membeli sistem SkyNet, dia bisa menjelajahi alam semesta tanpa rasa khawatir. Dia tidak perlu khawatir akan diserang oleh pencuri Shell Merah kapan saja. Titik-titik. Di kedalaman alam semesta, ada sebuah planet yang jauh. Planet ini dikelilingi oleh puluhan ribu pesawat luar angkasa. Itu seperti benteng alami, seperti monster ganas. Pesawat luar angkasa ini memiliki simbol Shell Merah. Tempat ini secara mengesankan adalah sarang pencuri Shell Merah. Pada saat ini, di ruang konferensi kapal perang besar, banyak pemimpin tingkat tinggi pencuri Shell Merah muncul. Suasana pertemuan sangat husuk. Pencuri Shell Merah yang berjaga di luar ruang konferensi bahkan tidak berani bernafas dengan keras, karena takut membuat marah orang-orang besar ini. Apa yang sedang terjadi? Hingga saat ini belum ada kabar apapun dari pesawat luar angkasa Hulaosan. Apa yang telah terjadi? Seorang pemimpin mengutuk, tahukah Anda bahwa ada beras wangi kristal senilai 300 juta dolar semesta di pesawat luar angkasa itu? Kalau sampai terjadi apa-apa rugi 300 juta. Penuh 300 juta lho. Bahkan bagi pencuri Shell Merah yang kaya dan mengesankan, 300 juta adalah jumlah yang sangat besar. Menurut informasi terkini, sinyal pesawat ruang angkasa Old Third Who telah hilang sama sekali. Diperkirakan hancur total, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Hancur, siapa yang melakukannya? Pencuri anjing mana yang berani menyentuh orang-orang pencuri Shell Merah kita. Seorang pemimpin sangat marah. Matanya mengeluarkan api. Kami tidak dapat mengetahuinya. Jaraknya terlalu jauh. Saat ini, kami hanya mengetahui bahwa ketiga tua dan yang lainnya dihancurkan di suatu planet primitif. Tidak ada informasi lain. Penatua itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa informasi saat ini terlalu sedikit. Mereka bahkan mengirim orang ke planet tempat kecelakaan itu terjadi untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang tersisa. Bahkan puing-puing pesawat luar angkasa pun tidak ditemukan. Hanya ada sedikit bekas kehancuran yang membuktikan bahwa telah terjadi pertempuran tragis di sana. Apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua berkata dengan ekspresi serius, 300 juta dolar semesta bukanlah apa-apa. Yang penting adalah kesepakatan kita dengan keluarga-keluarga besar itu. Sekarang beras wangi kristal senilai 300 juta telah hilang, kita tidak punya barang untuk diberikan kepada mereka. Jika keluarga besar itu marah dan mengira kita melanggar kesepakatan, kita, pencuri Shell Merah, mungkin akan dihancurkan. Dia merasa inilah poin utamanya. Dibandingkan menyinggung keluarga-keluarga kuno itu, kehilangan 300 juta dolar semesta hanyalah masalah kecil. Tidak bisa menyerahkan barang adalah masalah besar. Mendengar kata-kata ini, para pemimpin yang hadir memasang ekspresi serius. Mereka juga tahu bahwa ini bukanlah masalah kecil. Tidak ada cara lain. Kami hanya bisa memobilisasi beras wangi kristal dari berbagai tempat. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan kesepakatan ini dirusak. Kali ini, tidak boleh ada kecelakaan. Pemimpin pencuri Shell Merah berkata dengan suara yang dalam, penuh niat membunuh. Dia sangat marah atas hilangnya pencuri Shell Merah kali ini. Namun, betapapun marahnya dia, dia hanya bisa menyelesaikan kesepakatan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, menyinggung keluarga-keluarga kuno itu bukanlah lelucon. Dibandingkan dengan keluarga kuno yang sudah ada entah berapa tahun, pencuri Shell Merah masih terlalu muda. Ya, pemimpin. 1219. Hem, di mana Penatua Yuko, ke mana dia pergi? Pemimpin bandit Shell Merah melihat sekeliling dan melihat banyak tetua, tapi dia tidak melihat tetua Yuko di ruang pertemuan. Pemimpin. Seorang tetua berkata, beberapa bulan yang lalu, Penatua Yuko menerima kabar dari putranya, mengatakan bahwa dia menemukan tanah air dengan banyak harta karun di dalamnya. Namun, putra tetua Yuko mengalami bencana tak terduga di tanah penduduk asli itu. Dia dibunuh oleh penduduk asli bersama dengan tentara di sekitarnya. Tidak ada satupun yang lolos. Oleh karena itu, Penatua Yuko sangat marah saat itu juga dan segera memimpin armada keluar, bersumpah akan membantai semua penduduk asli di sana untuk membalaskan dendam putranya. Dia menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut dengan jelas. Ada hal seperti itu. Pemimpin bandit Shell Merah mengangkat alisnya, Penatua Yuko memiliki seorang putra di usia tua, dan dia sangat mencintai putranya. Sekarang setelah putranya meninggal, wajar jika dia menjadi marah. Namun, karena sebuah kapal perang dihancurkan di tanah air itu, apakah akan ada bahaya yang tidak dapat diprediksi? Dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi pada bandit Shell Merah akhir-akhir ini. Jangan khawatir, pemimpin. Menurut informasi yang dikirimkan Yuko kembali, tempat itu memiliki aturan khusus langit dan bumi yang menekan budidaya seni bela diri seseorang. Paling-paling, seseorang dapat maju ke alam ilahi. Bisa dikatakan bahwa budidaya penduduk asli di tanah itu tidak tinggi. Tetua itu berkata dengan dingin, Penatua Yuko adalah seorang ahli di alam api sejati, hanya selangkah lagi untuk membentuk inti emas. Sangat mudah baginya untuk menjaga penduduk asli di negeri itu. Lagi pula, Penatua Yuko memimpin armada dengan ribuan kapal perang luar angkasa. Jika kita tidak bisa menghancurkan tanah air dengan itu, bagaimana kita, bandit Shell Merah, bisa bertahan? Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap tanah air, berpikir bahwa mereka dapat menghancurkannya dengan lambayan tangan. Faktanya, mereka telah lama menguasai perang salib melawan planet asal mereka. Mereka telah menghancurkannya berkali-kali, dan mereka percaya bahwa kali ini tidak terkecuali. Penindasan terhadap teknologi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penduduk asli. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka tetap akan terbunuh dalam satu tembakan. Berapa lama lagi sampai tetua Yuko kembali? Pemimpin bandit Shell Merah mengangguk. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Yuko. Penatua itu menjawab, karena penatua Yuko terlalu marah, dia menaiki kapal terbang tercepat dari bandit Shell Merah kita dan maju dengan kecepatan penuh. Awalnya, akan memakan waktu beberapa tahun untuk tiba, tetapi sekarang, hanya membutuhkan waktu tiga bulan. Untuk mencapai benua asal itu, saya yakin penatua Yuko akan segera mengirimkan berita kemenangan. Sangat bagus. Pemimpin bandit Shell Merah mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami hal ini. Dia tidak terus memperhatikannya. Bagi orang besar seperti dia, berurusan dengan benua asal hanyalah permainan anak-anak. Beberapa hari kemudian, Barker Planet. Sebuah pesawat ruang angkasa diam-diam tiba di pelabuhan Barker Planet, dan siaping juga turun dari pesawat ruang angkasa. Ini planet Barker. Siaping menyipitkan matanya dan memandang planet ini. Pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk dan keluar dari tempat ini. Itu bahkan lebih hidup daripada bintang langit dan bumi. Segala jenis ras muncul di sini. Bagaimanapun, bintang langit dan bumi adalah tempat penting dari sekte langit dan bumi. Itu dijaga ketat, dan orang biasa tidak akan datang ke langit dan bintang bumi tanpa alasan. Mereka yang tinggal di bintang langit dan bumi pada dasarnya adalah murid sekte langit dan bumi. Namun, Barker planet berbeda. Itu adalah planet komersial yang mengumpulkan barang dalam jumlah besar. Banyak pedagang dari berbagai ras yang ingin berdagang di sini akan datang. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan planet Barker jauh lebih hidup daripada bintang langit dan bumi. Keturunan dari berbagai keluarga besar, anggota keluarga kerajaan, dan bahkan pengikut Feodal akan datang ke tempat ini. Di mana pelelangannya? Siaping tidak peduli dengan pemandangan sekitarnya. Kali ini, dia datang terutama untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Menurut Corin, lelang ini diselenggarakan oleh Universe Fast Ocean Auction Company. Perusahaan lelang ini sangat terkenal di seluruh alam semesta, dan cabangnya dapat ditemukan di seluruh sudut alam semesta. Bisa dikatakan reputasi perusahaan ini sangat baik. Bahkan para Saint telah melelang banyak barang langka di perusahaan ini. Oleh karena itu, begitu perusahaan ini meluncurkan lelang, pasti akan banyak hal baik yang muncul. Kali ini, hal itu juga menarik banyak taipan lokal dari enam bintang besar yang tertarik dengan harta karun lelang. Lelang harus diadakan di kawasan pusat kota Barker, kota terbesar di planet Barker, kata Corin. Kami kebetulan parkir di pelabuhan Barker City. Selama kita naik taksi, kita akan bisa sampai dengan sangat cepat. Suara mendesing. Sepuluh menit kemudian, siaping naik taksi dan langsung tiba di gedung perusahaan lelang lautan luas semesta. Tempat ini pada dasarnya adalah tempat paling makmur dan hidup di Barker Planet. Begitu dia turun dari taksi, dia melihat banyak ahli dari berbagai ras di alam semesta telah muncul di sini. Terlebih lagi, semuanya memiliki ki dan darah yang kuat. Paling tidak, budidaya mereka berada di alam terapi. Wuss. Pada saat ini, banyak tokoh turun dari langit dan tiba di depan gedung perusahaan lelang lautan luas semesta. Samar-samar siaping bisa mendengar suara orang-orang ini berbicara. Hari ini adalah lelang tahunan perusahaan lelang lautan luas semesta. Konon banyak harta karun langka yang akan muncul di lelang ini. Kali ini, saya datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini, berharap dapat membeli beberapa batu lava api agar saya berhasil memadatkannya. Sebuah terapi tipe api dan sangat meningkatkan kekuatanku. Batu lava api, ini adalah harta karun yang langka. Konon hanya muncul di bintang dan mengandung energi api murni. Jika saya bisa menyerap beberapa bagian, memang ada kemungkinan 50% saya bisa menyingkat terapi tipe api. Saya sebenarnya ingin membeli pedang terbang tingkat rendah. Ini akan meningkatkan tingkat kematian saya. Membunuh binatang buas semudah memotong melon dan sayuran. Saya harap perusahaan lelang lautan luas semesta tidak mengecewakan saya. Pil obat adalah yang paling penting. Saya ingin membeli beberapa pil yin yang. Pil tersebut dapat dengan cepat memadatkan energi spiritual dan menghemat banyak tenaga saya dalam menyerap kil langit dan bumi. Murid-murid sekte kelas Sein itu sangat keren. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, dan mereka bisa mendapatkan banyak pil obat untuk membantu mereka. Tapi kami penggarap keliling, kami harus bekerja keras dan mengeluarkan banyak uang. Kami juga harus mengandalkan koneksi kami untuk membelinya. Membandingkan diri kita dengan orang lain sungguh menyebalkan. Huh, sekarang kamu membicarakannya. Dikatakan bahwa pelelangan ini luar biasa besarnya dan telah menarik banyak orang penting. Beberapa keturunan keluarga kuno, tetua sekte besar, dan bahkan pangeran dari beberapa kerajaan akan muncul. Dengan orang-orang kaya dan kaya ini memaksakan orang untuk muncul, jika ada perang penawaran yang kejam, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa minum sup apapun. Jangan khawatir, banyak sekali barang yang dilelang kali ini. Jangan bilang orang-orang penting itu akan membersihkan semua harta karun itu. Pasti akan ada sup untuk diminum oleh kami para penggarap keliling. Saya harap begitu. 1220. Siaping berdiri di samping dan mendengarkan percakapan mereka. Ia merasa lelang kali ini memang megah. Banyak orang tertarik ke sini untuk mengikuti pelelangan. Dia berharap tidak ada masalah kali ini. Selain itu, tujuan utamanya di sini adalah untuk menawar sistem Skynet. Meskipun beberapa lelang sebelumnya gagal, siapa yang tahu jika ada yang akan menawarnya kali ini, sehingga menyebabkan harga naik. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Itu harus sangat mudah. Matanya berkedip, menunjukkan sedikit kelihayan. Lihat, tetua sekte banteng hijau ada di sini. Saat ini, seseorang berseru. Mereka segera melihat seorang lelaki tua terbang dengan pedang terbang. Dia mengenakan jubah tau dengan sulaman banteng hijau di bagian belakang dan labu di pinggangnya. Dia memancarkan aura yang kuat. Saat orang ini muncul, dia sepertinya memiliki aura untuk menekan semua orang yang hadir. Ya Tuhan, aku tidak menyangka tetua sekte banteng hijau juga akan datang. Sekte banteng hijau adalah salah satu sekte besar kedua setelah sekte langit dan bumi. Mereka memiliki lebih dari 100 juta murid dan tetua ini setidaknya berada di alam ramuan emas. Kekuatannya sungguh tak terduga. Sekelompok orang berdiskusi dan memandang sesepuh sekte banteng hijau dengan hormat. Siaping tahu bahwa di enam bintang utama yang diperintah oleh sekte langit dan bumi, meskipun itu adalah sekte sentier terbesar, wilayah yang dikuasainya terlalu besar. Satu sekte tidak dapat mengelolanya dengan sempurna. Oleh karena itu, akan ada sekte dengan berbagai ukuran muncul di enam bintang utama. Mereka tersebar di berbagai penjuru enam bintang utama dan memiliki wilayahnya sendiri. Mereka hanya perlu memberi penghormatan kepada sekte langit dan bumi setiap tahun. Bagi orang-orang biasa dari enam bintang utama, sekte langit dan bumi adalah sekte yang tinggi dan perkasa. Mereka yang berada di atas awan tidak dapat melakukan kontak dengan mereka sama sekali. Sekte-sekte kecil inilah yang paling sering mereka hubungi. Mereka seperti tiran lokal. Tetua sekte banteng hijau juga mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia langsung melangkah ke dalam gedung dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Namun, kemunculan sesepuh sekte banteng hijau hanyalah permulaan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya muncul di langit. Ada yang berjalan di udara, ada yang menaiki kapal terbang, ada yang menaiki pedang terbang, dan ada yang menunggangi binatang aneh. Semuanya mengenakan pakaian mewah, dan kekuatan mereka tak terduga saat mereka tiba. Lihat, cepat, itu adalah sesepuh dari sekte harimau berkobar. Dia adalah ahli inti emas lainnya. Bukan apa-apa, para tetua dari sekte badak hitam, sekte sungai, sekte sungai kuning, dan sekte lainnya semuanya telah muncul. Sekte-sekte ini memiliki lebih dari seratus juta murid, dan kekuatan master sekte mereka tak terduga. Mereka mungkin telah mencapai alam transendensi. Ya Tuhan, bukankah itu pangeran tertua kerajaan Norton? Saya pernah melihatnya di TV sebelumnya, tapi saya tidak menyangka dia akan datang juga. Melihat rombongannya sungguh menakutkan, seperti yang diharapkan dari keluarga Wang, bahkan para penjaga di sekitarnya pun menakutkan. Siapapun yang berani mendekat pasti akan dibacok sampai mati. Keluarga Wang, kepala keluarga Wang, Wang Gebi, juga telah muncul. Dikatakan bahwa keluarga Wang ini menguasai 36 planet dan berlimpah dengan kekayaan. Sepertinya dia bertekad untuk menang kali ini. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Mereka merasa bahwa jumlah tembakan besar yang mereka lihat hari ini lebih banyak daripada jumlah tembakan besar yang mereka lihat sepanjang hidup mereka. Di depan pukulan besar ini, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Orang-orang besar itu tidak peduli dengan seruan orang-orang di sekitar mereka. Mereka masuk dengan percaya diri dan segera memasuki lokasi lelang. Tunggu, keturunan langsung dari keluarga Kian, Kian San, juga ada di sini. Tiba-tiba ada yang berteriak. Di kejauhan, sembilan naga terbang segera terbang, menarik kereta emas yang mempesona di belakang mereka. Kereta itu membentang melintasi kehampaan, menutupi langit dan matahari. Aura menakutkan memenuhi sekeliling. Sembilan naga terbang ini memamerkan taringnya, dan masing-masing tampak ganas. Dikatakan bahwa mereka adalah binatang buas yang muncul di suatu planet biadab. Mereka mengandung jejak garis keturunan ras naga dan sangat kuat. Mereka kebal, dan salah satunya dapat menghancurkan lebih dari sepuluh kapal perang luar angkasa kecil. Namun kini, mereka sebenarnya sudah dijinakan dan dijadikan kuda untuk menarik kereta. Bisa dibayangkan keterkejutan orang-orang di sekitarnya. Dong! Pada saat ini, kereta mendarat di tanah kosong, menimbulkan hembusan angin kencang. Beberapa orang di dekatnya langsung tertiup angin kencang dan menabrak tembok di dekatnya. Dampaknya menyebabkan mereka muntah darah, dan paru-paru mereka terluka parah. Tanah juga terinjak puluhan retakan, dan terdengar suara retakan. Adegan itu sangat mengejutkan. Berengsek! Seketika, beberapa orang menjadi marah. Mereka merasa orang tersebut terlalu sombong, sombong, dan tidak bermoral. Ia justru berani melukai orang di jalan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Namun sebelum orang-orang tersebut sempat bertindak, mereka langsung ditarik kembali oleh rekannya. Kamu gila! Tahukah Anda siapa orang ini? Ini adalah keturunan langsung dari keluarga Kian, Kian San. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Kian? Mereka adalah keluarga kuno yang menguasai planet Barker ini. Mereka sudah ada selama 30 ribu tahun, dan kekuatan mereka tak terduga. Mereka sebanding dengan sekte besar seperti sekte banteng hijau. Dan kepala keluarga Kian generasi ini, Kian Ba, bahkan lebih berbakat. Dia telah mencapai alam kesengsaraan petir. Begitu dia melewati kesengsaraan petir, kemungkinan besar dia akan melangkah ke alam sage. Pada saat itu, mereka akan menjadi keluarga sage. Oleh karena itu, keluarga Kian menjadi sangat arogan dan lalim dalam beberapa tahun terakhir, tapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dia dengan kuat meraih lengan temannya, mencegahnya bertindak gegabuh. Huff! Jadi bagaimana jika dia berada di alam kesengsaraan petir? Di seluruh alam semesta, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa mencapai alam kesengsaraan petir, tapi hanya satu dari satu triliun yang bisa menjadi seorang sage. Kebanyakan dari mereka mati dalam meditasi atau mati tersambar petir. Jika sage bisa menjadi sage dengan mudah, jumlah mereka tidak akan sedikit. Orang itu mengertakkan gigi. Dia jelas sangat tidak mau. Diam! Rekannya menutup mulutnya erat-erat. Apakah kamu ingin dimusnahkan oleh keluarga Kian? Sebelumnya, ada seorang pangeran dari sebuah negara kecil yang berbicara kasar kepada keluarga Kian. Pada akhirnya, sang pangeran dimusnahkan oleh keluarga Kian dalam beberapa bulan. Negara kecil itu menguasai puluhan planet, tapi semuanya dimusnahkan oleh keluarga Kian. Ada ratusan ribu keturunan keluarga kerajaan di negara itu, dan tidak satu pun dari mereka yang lolos. Laki-laki dibunuh, dan perempuan ditangkap untuk dijadikan pelacur. Mereka akan menjadi budak bagi generasi mendatang. Tidak apa-apa jika Anda ingin mencari kematian, tapi jangan melibatkan keluarga Anda. Mendengar hal tersebut, orang tersebut tidak berani lagi berbicara. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Yang lain juga ketakutan setengah mati, dan mereka semua menundukkan kepala. Nama keluarga Kian sangat terkenal di planet Barker. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Ada orang yang berani memprovokasi mereka, tapi mereka semua dimusnahkan. Sembilan generasi keluarga mereka terbunuh, dan tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang selamat. Namun, Kian San sepertinya tidak memperhatikan suara orang-orang di sekitarnya. Bagi toko utama seperti dia, toko minor ini seperti semut, seperti rumput liar. Dia tidak perlu memperhatikan mereka. Astaga! Dia turun dari kereta, dan lebih dari sepuluh pelayan mengikuti di belakangnya saat dia berjalan ke perusahaan lelang lautan luas semesta. Meskipun dia adalah keturunan keluarga Kian, dia tetap tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada perusahaan lelang terkenal ini. Bagaimanapun, perusahaan ini dikatakan mendapat dukungan dari seorang sage. Segera, orang-orang dari keluarga Kian ini menghilang dari pandangan semua orang, dan kereta diatur untuk berhenti di tempat lain. Sudah waktunya. Siaping memperhatikan dari samping saat banyak orang masuk. Dia juga berjalan menuju gedung ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.